Intro Ex-komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, memberikan tanggapan atas kipra sosok kontroversial Panji Gumilang selaku pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Panji Gumilang yang kini terjerat kasus hukum dugaan penodaan agama. Menurut Natalius Pigai, Panji Gumilang diketahui memiliki banyak teman jenderal bintang 4, mulai dari mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, hingga begawan intelijen. Karenanya Natalius Pigai menduga banyak teman orang penting dan bekas petinggi di Polri dan TNI serta intelijen pond pes mimpinan Panji Gumilang dipakai oleh negara menjadi tempat cuci otak orang-orang atau kelompok NII dan juga kelompok radikal lainnya agar menjadi toleran dan menerima Pancasila. Kemudian Natalius Pigai juga mempertanyakan dukungan sejumlah pihak untuk Panji Gumilang dan juga ponpes alzaitunnya karena sudah mencuci otak orang-orang NII dan kelompok radikal menjadi toleran dan Pancasilais. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!